Halo ko friends, disini ada soal mengenai sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas adalah Jawabannya yang D ya, energi terbarukan Kenapa energi terbarukan? Energi alam itu biasanya gak akan habis Contohnya adalah angin, air, atau pada gelombang air laut, dan lain-lain Nah sekarang untuk energi potensial Energi potensial itu energi yang disebabkan oleh suatu posisi atau jarak dari suatu benda Contohnya adalah ketinggian Ada namanya energi potensial Pada ketinggian, atau misalnya pada potensial muatan, pada posisi jarak ya Tergantung pada posisinya Nah sekarang kalau energi kinetik, bergantung pada benda bergerak Kalau misalnya benda itu bergerak, berarti dia punya energi kinetik Nah sekarang itu energi listrik Energi listrik itu adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan partikel bermuatan Satu contohnya adalah pergerakan elektron Nah energi listrik ini yang sangat penting ya, digunakan oleh kita Satunya adalah untuk menyalakan komputer, kulkas, HP, semuanya perlu energi listrik Jadi jawabannya mana? Yang energi terbarukan ya, yang D Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!